Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak kelas 1 Semoga kalian di rumah tetap sehat Semangat dan rajin ibadahnya Nah bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian di rumah tetap sehat ya Nah hari ini kalian akan belajar dengan bus ayu Nah kita akan belajar apa tentang hari ini Kita akan belajar tentang Tema 8 peristiwa alam Subtema 2 kemarau Untuk muatan pelajarannya adalah SBDP Untuk kadenya 3.3 Mengenal gerai anggota tubuh melalui tari Dan untuk kata kuncinya adalah Menggerakkan anggota tubuh sesuai iringan musik Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama mengidentifikasi dan memeragakan gerai anggota tubuh sesuai iringan Dan yang kedua mengidentifikasi dan memeragakan kombinasi gerai anggota tubuh sesuai dengan iringan musik Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya Marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita masuk ke materi Nah cuma kalian perhatikan gambar yang ada di atasnya usai ini Nah ada gambar apa itu? Nah di atasnya usai ini ada gambar sekelompok anak yang sejam menari Menari tentunya Siapa yang disini suka menari? Nah usai ini juga suka menari Ternyata banyak sekali ya yang suka menari Ayo menari Sore hari cuaca cerah Sidi menjemput lalu dan dayu Mereka bersama-sama ke balai desa Mereka akan berlatih menari bersama Gerakan badan, tangan dan kaki Tangan tenang lalu berayu Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri Geleng dan kepala lalu putar badan Gerakan tubuh ikuti hitungan Nah ini adalah cara bagaimana kalian untuk menggerakkan anggota tubuh atau menari Nah disini ada gambar ada Sidi dan teman-temannya Sore hari pada musim kemarau Udara sangat cerah Udara sangat bersih Lani juga cerah Dayu menjemput Lani dan Sidi Dayu mengajak Lani dan Sidi ke balai desa Mereka akan menari bersama Dengan semua teman-temannya Nah disini ada gambar dimana Sidi, Lani dan teman-teman sedang menari Nah mereka menggunakan selendang ya Selendang itu diikat di pinggang Lalu diikat di depan perut sini Nah nanti dipegang untuk kedua tangan untuk diayun air Mari menari tirukan gerakan burung Menari mengikuti irama lagu Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung Ayungkan ke atas dan ke bawah Berputarlah berkeliling seperti lingkaran Gelengkan kepala lalu anggukan Seperti burung yang mencari makan Jika kalian sudah pernah melihat hewan burung kan Atau bahkan di rumah kalian melihat punya kakak kalian Atau punya tetangga kalian Atau punya ayah kalian Biasanya ada burung loben Ada burung Apa itu? Burung Apa deh? Merpati Dorok Gitu ya Nah seperti itu Ketika kalian mengamati burung-burung Nah kalian akan melihat bagaimana mereka untuk mengepakan say Nah itu tadi adalah bagaimana cara menggerakkan anggota tubuh Nah dengan cara apa? Dengan cara menari Siapa yang disini suka menari? Nah kalau kalian suka menari Jangan lupa kalian putar ulang kembali ya video ini Supaya kalian bisa paham tentang gerakan menari Seperti burung Tidak ada seperti burung sayang Jadi ada banyak sekali gerakan tarik Untuk menirukan gerakan hewan Ada yang menirukan gerakan semut Ada yang menirukan gerakan burung Ada yang menirukan gerakan Dan lain sebagainya Nah terima kasih Itu tadi adalah penjelasan dari Usayu Nah jangan lupa Buku BPD nya dikejarkan ya Nah sekian dari Usayu Kita beri bacaan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirofil alamin Terima kasih Jangan lupa surat lima waktu Jangan lupa belajar Dan selalu tersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya